Hai warganet netizen semuanya berjumpa lagi ya bersama mimin podcast dunia hitam yang divisualkan hari ini mimin baca berita ya ini coach Sinta Yong ini seorang pelatih timnas Indonesia ya mengeluhkan gitu mengeluhkan makanannya cuman diberi nasi kotak gitu kan nah ini mudah-mudahan enggak dijadiin alasan ya kekalahan Indonesia lawan Thailand gitu kan kalau ini maksudnya untuk alasan Indonesia kalah sama Thailand ini kayaknya timnas semua tim makanannya sama gitu ya makanannya nasi kotak kayak gitu mimin jadi penasaran ini ini nasi kotaknya kayak apa sampai dianggap nggak bisa memulihkan stamina atau energi apa nasi kotaknya itu isinya nasi sama indomie rebus atau nasi sama ikan asin pedaberem kan atau isinya nasi ama jengkol doang Aduh ini apa ya ya mudah-mudahan aja dah nggak dijadiin alasan kayak gitu kalau nasi kotak ini dijadiin alasan kekalahan timnas Indonesia ngelawan timnas Thailand yang kasihan kan yang bagian cateringnya dong oke kita lanjutin lagi ya jadi karena mimin penasaran kan kalau ini dijadiin kambing hitam kan seperti yang mimin sampai tadi kasihan tukang cateringnya kan kayak gitu nah mimin akhirnya nanya sama mbah google kan mbah mbah google apa mbah isi nasi kotak timnas di piala AFF 2020 di Singapura itu mbah simba google ngasih jawaban nih kan ke mimin dan mimin dapat jawabannya dari akun Twitter Extra Time Indonesia ya ini menunya sehat juga nih ini bukan 4 sehat 5 sempurna mana lagi kalau membuat ukuran mimin ini 4 sehat 5 sempurna gitu kan lengkap nih ya nasi sayur daging telur kayak gitu kan kayaknya ini udah bergizi ya terus ada ini juga ada apa namanya itu ada buah pisangnya kan kan istilahnya kalau emang mau makan kayak apa lagi kan kayak gitu kalau kita ngelihat makanan ya kalau mimin kan ngelihat makanan itu bukan dari bungkusnya kayak gitu ya kalau mimin nggak lihat itu tapi isinya isi dari bungkusnya misalkan mau maksud mimin mimin nggak lihat bentuk kemasannya gitu kan mau makanan itu dikemas gitu kan dalam bentuk nasi kotak atau dalam bentuk bungkusan atau dalam bentuk hidangan gitu kan misalkan perasmanan gitu kalau mimin sih nggak ngelihat itu tapi kalau mimin ngelihat isinya gitu kan kalau pun itu nasi kotak kalau kita kan ngelihat nasi kotak itu makanan yang yang nggak ini ya yang nggak mewah kayak gitu namanya nasi kotak tapi isinya belum tentu nggak mewah juga kayak gitu isinya belum tentu tidak bergizi juga kalau mimin lihat kayak makanannya timnas ya kan di piala AFF dia dikemas dalam nasi kotak tapi isinya empat sehat lima semaput gitu kan kayak gitu bukan empat sehat lima sempurna lagi kayak gitu nasinya juga banyak habis kayak gitu ada sayurnya ya kan lauknya juga lengkap ada dagingnya ada telur lengkap sama buah-buahan ada buah pisangnya kayak gitu kan aduh kalau mimin ngelihat makanan nasi kotak seperti itu kan badan langsung segar dan bugar kayak gitu kan kecuali kalau nasi kotaknya itu isinya itu cuma nasi sama sambal ABC doang kayak itu kan sama saus ABC ya mungkin kalau disuruh sepak bola lemes kayak itu karena nggak ada energinya kayak gitu kan sedikit cuma nasi doang sama sambal tapi kalau ada nasi ada sayur ada daging ada telur ada buah pisang waduh itu makan langsunglah mimin mah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati